Untuk VLANnya sendiri disini saya sudah siapkan Itu adalah VLAN 721 Kemudian IPnya itu adalah 10.0.66.200 Dengan gateway 10.0.66.1 Nah yang pertama disini saya akan input VLAN terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel catatan usang teknisi Channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet Di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tentang Cara konfigurasi VLAN pada radio BQT Untuk radio yang saya gunakan disini adalah radio Powerbeam M400 Dimana radio ini bisa kita konfigurasi menggunakan VLAN Oke sebelum masuk ke cara konfigurasinya Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel catatan usang teknisi ini Konfigurasi VLAN ini biasanya saya lakukan itu karena salah satu proteksi jaringan Agar koneksi kita itu tidak mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Nah seperti contoh misalkan konfigurasi tidak menggunakan VLAN Kemudian ada orang yang memang dia mengetahui password di AP kita Nah ketika orang tersebut mengoneksikan Itu sangat mudah untuk mengetahui IP dari perangkat yang terkoneksi ke jaringan kita Nah seperti yang teman-teman tahu Di radio power beam itu ada menu discovery kalau tidak salah Nah di menu itu kita atau orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa melihat IP-IP yang ada di network kita Nah jika kita konfigurasi VLAN Walaupun dia misalkan mengetahui IP yang terkoneksi di network kita melalui discovery di menu radio Itu orang yang tidak bertanggung jawab ini akan sedikit kesulitan Karena koneksi kita itu sudah diproteksi menggunakan VLAN Oke kita langsung aja ke cara konfigurasinya Di sini saya akan coba login terlebih dahulu ke radio power beam saya IP-nya masih default 192.168.1.20 Oke lanjut Nah untuk user disini sudah saya ubah Nah untuk defaultnya biasanya usernya itu adalah UBNT-UBNT Karena disini radionya sudah saya ubah Untuk password username dan password login di radio ini Maka disini saya masukkan password yang saya sudah ubah di radio ini Oke login Disini yang pertama saya akan coba Koneksikan terlebih dahulu si Perangkat Ubiquiti radio saya ini Untuk mengoneksikannya bisa masuk ke menu wireless Wireless modenya disini saya pilih station Kemudian kita bisa coba scan Ini adalah SSID dari pemancar yang ada di BTS saya Itu frekuensinya 5720 Select Kemudian saya input 5720 Security-nya untuk di AP saya tidak setting security ya Kemudian saya change Apply Biasanya ketika kita Mesef out Ketika kita save Konfigurasi radio ini akan Merestate Kita coba ping 92.168.1.20 Oke sudah jalan Kita cek kembali apakah sinyalnya sudah Terkoneksi ke radio ini Oke untuk sinyal sudah Tinggal kita masuk ke inti dari Cara konfigurasi VLAN pada radio ubiquity ini Untuk konfigurasi VLAN disini kita masuk ke menu network Kemudian untuk VLAN nya sendiri disini saya sudah siapkan Itu adalah VLAN 721 Kemudian IP nya itu adalah 10.0.66.200 Dengan gateway 10.0.66.1 Nah yang pertama disini saya akan input VLAN terlebih dahulu Copy Kemudian pilih pada bagian VLAN Oh ya Biasanya kalau misalkan Teman-teman pertama kali Konfigurasi Pada bagian konfigurasi mode ini Menunya itu adalah simple Jadi Di menu simple ini Fitur-fitur si Ubiquity pada bagian network ini tidak muncul Nah untuk memunculkannya silahkan pilih Advanced Nah ketika muncul Untuk input VLAN Teman-teman silahkan klik Pada bagian VLAN network Klik Kemudian untuk interfacenya Disini silahkan teman-teman pilih pada bagian VLAN 0 Masukkan VLAN nya disini 721 Nah untuk komen ini hanya untuk Penanda aja ya Silahkan teman-teman isi sesuai apa yang ingin teman-teman isi Misalkan disini saya isi VLAN VLAN Sumber Ketika sudah di Input Tinggal teman-teman add Kemudian yang berikutnya adalah Disini saya akan konfigurasi pada bagian konfigurasi mode Ketika sudah di add Biasanya otomatis pada bagian Biasanya otomatis pada bagian Oh maksud saya pada bagian Management Network Setting Nah yang saya akan berubah itu pada bagian Management Interface Pada bagian ini Karena konfigurasinya VLAN Maka disini silahkan teman-teman pilih VLAN Nah VLAN ini muncul karena kita sudah Meng-add VLAN pada bagian VLAN Network ini Nah jika teman-teman tidak isi Maka VLAN pada bagian Management Interface VLAN nya ini tidak akan muncul Kemudian yang berikutnya Untuk Network Mode nya Disini saya pilih root Kemudian Oh ya mohon maaf Harusnya tadi kita pilih root dulu Kemudian yang berikutnya Pada bagian One Network Setting Disini saya pilih VLAN Seperti yang tadi Kemudian untuk IP nya itu adalah Static Yang selanjutnya disini Saya akan pilih Maksud saya Saya akan input IP One nya Nah IP ini dari mana IP ini adalah IP yang ada di Router saya yang ada di BTS Oke kita input IP nya Kemudian untuk gateway nya pun Kita input Jangan lupa Centang pada bagian NAD Kemudian untuk Log Management Access nya Disini Jangan dicentang Yang selanjutnya Adalah Disini kita enable Untuk Learn Network Setting Nah biasanya ini adalah DHCP ya Agar si radio ini bisa Memberikan IP nanti ke User secara otomatis Kita enable Kemudian pada manajemen network setting nya Kita pilih VLAN Oke sudah selesai Tinggal kita coba Save Kemudian Disini saya tidak akan apply dulu Disini saya akan Coba Test terlebih dahulu Oke Karena IP nya sudah dirubah Maka disini saya akan Tes ping ke IP 1.1 IP gateway dari DHCP yang di Radio Powerbim ini Oke Sudah reply Tinggal kita coba Buka IP nya 12.168.1.1 Sudah terkoneksi Radio nya sudah dibuka Menggunakan IP LAN Atau IP DHCP nya Tinggal kita Apply Seharusnya Kalau misalkan Konfigurasinya sudah selesai Seharusnya Laptop saya ini sudah bisa terkoneksi Ke internet Karena untuk Remote si radio ini Saya menggunakan Wifi Tadi itu Si Wifi nya ini Saya Kasih IP Yang Satu Subnet dengan IP Radio Bekuiti bawaannya Agar nanti saya bisa Remote Karena IP nya 1.1 Untuk 20 Disini saya tinggal Tambahkan Gateway nya 192.168.1 192.168.1 Untuk DNS Disini saya kasih 88 Apply Oke Oke Kita tes Ping ke Google Ping Google 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 .com Coba kita Ping ke 88 Oke Sudah jalan Ini tadi saya Static IP nya Koneksi Sudah Tersambung Sekarang Saya akan Coba Bus IP nya Karena Radio Ubiquity nya Sudah Mendehcp Jadi Tidak usah Kita isi IP pada IP network Yang disini Oke Kita tes 88 Sudah jalan Kemudian Ping Ping Juga Ke Facebook .com Oke Sudah jalan Kita Coba Reload Youtube Tutupnya Nah Konfigurasi VLAN pada Radio Ubiquity Sudah Selesai Semoga Apa yang Saya Semoga Apa yang Saya Sampaikan Di video Ini Bisa Mudah Teman Teman Pahami Jika Menurut Teman Teman Video Ini Cukup Bermanfaat Silahkan Like Kemudian Share Media Media Sosial Teman Teman Karena Berbagi Itu Ibadah Selain Itu Agar Teman Teman Kalian Mengetahui Apa yang Kalian Ketahui Sampai Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima